Hai ini kita cek namanya Oke bener ya Zainab ya kalau kita cek buka undangan klik maka akan membuka undangan yang sudah kita buat atau kita desain ini Oke seperti itu ya Oke Oke sudah ada ada kopi nomor rekening RSV juga sudah ya oke sip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel akan tutorial Bagaimana kabarnya semoga teman-teman sehat selalu udah mendapatkan tes yang berlimpah pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara membuat undangan website menggunakan Google site ya tentunya dibantu dengan kanva jadi ini sangat-sangat mudah ya ini tinggal kita siapkan disini di kanva lalu kita sesuaikan di Google site dan untuk layoutnya disini sudah saya sediakan ya nanti caranya cek di desiris video nanti akan saya kirimkan akses untuk ini ya layoutnya Oke dan untuk fiturnya ya fiturnya yang kita miliki sudah lumayan lengkap ya mulai dari cover lagu waktu mundur semuanya tamu angka cover weight copy rekening ini sudah ada jadi hampir mirip seperti undangan profesional pada umumnya ya biasanya kita beli ya ya jasa seperti itu ya kurang lebih hampir mirip ya mungkin nggak 100% sih ya mungkin 80 persen lah hampir mirip ya Oke gimana caranya ikuti video ini sampai habis Oke untuk yang pertama yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu adalah melakukan desain background dan cover untuk desain background dan cover kita bisa mendesainnya di kanva ya temen-temen kanva ya kita masuk ke kanva lalu pilih buat desain ya buat desain lalu pilih cerita tiktok ya kita pilih cerita tiktok jadi ukurannya ke atas bawah seperti itu kita buat ini ya ya background dulu oke yang pertama ketik saja di sini flower watercolor ya watercolor di sini watercolor saja ya watercolor terkali dulu pilih foto ya temen-temen foto watercolor foto lalu pilih warna yang mungkin kita suka hijau sepertinya belum ya kita buat hijau saja kita pilih yang ini oke kita pilih yang ini setelah itu ini kita putar ya temen-temen kita putar seperti ini 90 derajat ya kalau sudah di klik kanan terapkan sebagai latar belakang oke jadi seperti ini lalu kita kembali ke elemen watercolor kita ketik ya flower watercolor green ya hijau karena kita dasarnya hijau kita pilih enter lalu pilih yang grafis flower watercolor green lalu kita dapatkan beberapa bunga yang mungkin cocok kita pasang disitu kita dulu kebawah kita cari yang cocok Oke sepertinya kita dapat satu ini ya oke kita coba klik saja Oke lalu kita saat klik maka akan ada rekomendasi aja kita cek lihat semua ya lihat semua nah kita butuh yang seperti ini ya temen-temen aku tuh yang ini kita hapus saja hapus lalu kita klik yang ini lalu kita taruh di atas ya di atas seperti ini duplikat ya lalu di balik saja di copy paste lalu dibalik yang ketika lalu seperti ini oke seperti ini ini untuk background ya lalu kita ini untuk yang cover aja ya lalu kita duplikat dengan cara menekan duplikat dalaman klik seperti ini jadi ada juga ya lalu yang atas dalaman 1 ini kita putar ini kita hapus saja salah satu ini kita putar seperti ini 90 derajat ya ini lalu taruh di tengah seperti ini oke ini sama kita copy paste lalu taruh di sini ya temen-temen sepertinya bagus seperti ini ya ini dibalik ya ini dibalik dibalik vertical ya oke seperti ini oke lalu yang pada bikin bawah ini kita isi ya kita isi mengenai kepada yang performa seperti itu ya pases ini oke oke seperti ini ini warnanya farnya dominan hijau kita rubah warnanya hijau seperti ini oke lalu yang bagian atas ini kita beri foto ya kita masukkan masuk ke elemen lalu kita silang dulu ini silang geser ke bawah geser ke bawah lalu masuk ke ini ya bingkai kita pilih bingkai 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 gak disini lalu masukkan foto yang mau dimasukkan misalkan bingkai bingkai ini ya kliken drag masuk ke sini untuk menyesuaikan klik dua kali klik klik seperti ini nah lalu kalian besar kalian sesuaikan konek selesai lalu untuk garis sepinya akan bisa merubahnya klik ini lalu kalian rubah sesuai dengan kesukaannya lalu kalian juga bisa menambahkan ini bunga dengan cara copy paste copy paste ando masuk ya tadi kalian perkecil aja seperti ini geser seperti ini oke lepas oke seperti ini oke seperti ini kalau kalian mau memberikan nama juga bisa ya kalau kan seperti ini ini bagian sini kalian beri nama juga bisa oke ini jadi ini sudah jadi yang bagian kiri yang begini ini adalah untuk background yang ini untuk cover sekarang kita simpan dulu dengan nama cover cover undang undang-undang google site 4 ya jadi desain yang keempat ini kita bagikan lalu undu lalu ini pilih yang jpeg jpeg dua halaman klik unduh oke ini kita tunggu sampai selesai ya sudah selesai sekarang kita buat untuk yang desain foto untuk desain foto kita buat desain dua desain lalu pilih presentasi ya 16 banding 9 kita pilih yang ini kita pilih yang ini kita klik itu tunggu sampai selesai untuk yang foto ini oke yang 123 itu nanti berisi foto mempelah ya kita pilih elemen lalu cari yang kisi ya bingkai bukan kisi ya bingkai kita pilih lalu cari bingkai yang sekiranya cocok ya ya bingkai yang di sini saya pilih yang sekiranya ini oke seperti ini besar aja ini ya maksimal kalau sudah ini kan masih satu ya ini saya masukkan sekalian fotonya ini foto dua klik 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 dua kali kita berbesar ya selesai oke ini kita duplikat aja klik tiga duplikat satu halaman pilih yang cowok nah klik dua klik 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 lalu kita geser kita sesuaikan oke oke untuk fotonya kalian upload sendiri ya di sini saya sudah punya foto jadi tinggal masukkan aja duplikat lalu masukkan foto yang mempelahkan kiri klik dua kali lalu geser ke bawah seperti ini klik selesai oke ini untuk 123 sudah oke untuk selanjutnya kita tambahkan ya saya cek di bagian unggahan foto-foto yang yang memang kita gunakan ya tinggal klik ini plus lalu masukkan fotonya seperti ini klik plus masukkan fotonya ya untuk upload secara rasanya tidak masalah ya tinggal klik unggah file masukkan foto-foto yang memang nanti di upload seperti ini seperti ini seperti ini lalu tambahkan ini seperti ini tambahkan ini dan yang terakhir begini tambahkan ini oke jadi sudah ini sudah masuk semua karena selanjutnya kita akan mendownloadnya ini galeri UGS undangan google slide 4 ya satu klik bagikan lalu unduh ya lalu di sini yang perlu kalian perhatian pertama dalam format png lalu ukurannya kalian perkecil dulu ya sekiranya ini lah ya 960 50 40 pilih latar belakang transparan setelah itu pilih semua halaman ya pilih halaman ini di centang dulu kan hilang semua pilih halaman 1 2 dan 3 ya ini 1 2 3 png setelah itu selesai karena nanti formatnya diminta transparan klik unduh seperti ini oke ini ambil tugas selesai sekarang kita download yang untuk galeri bagikan unduh ini sedikit berbeda tadi kan png sekarang kita pilih yang jpeg jpg ini halaman ini semua ya lalu kecuali halaman 1 2 3 jadi mulai halaman 4 5 6 7 8 9 ini nanti yang di download dalam bentuk format jpg kalau sudah klik selesai lalu klik unduh oke tunggu sampai selesai oke kalau sudah selesai langkah selanjutnya kita sudah desain background desain foto galeri oke lalu sekarang desain layout google site untuk layoutnya layoutnya untuk layoutnya sudah saya sediakan ya temen-temen untuk akses ini kalian baca baca caranya di test video yaitu dengan cara isi google form lalu tulis nama kalian di kolom komentar nanti akan saya beri aksesnya ya jangan ikuti intinya ikuti caranya nanti kalau ada yang terlewat ya tidak akan ini tidak akan bisa akses oke ini sudah saya sediakan layout nanti terkirim melalui email jadi nanti kalian tinggal nambah aja foto ganti tulisan dan lain-lain untuk caranya ikuti video ini ya oke ini nanti kalau sudah ya ini lengkap kecuali nanti yang seperti untuk doa lalu google map cek aja di ini ya di playlist ya nambah lagu nambah lain-lain itu sudah ada sudah lengkap ya ini tinggal mengulang-ulang saja oke yang pertama kita masuk di sini master layout gitu ini tulis nama kalian ya kan desain empat di sini saya nulis seakan ini ya oke lalu di sini kita pilih yang ini ya temen-temen kita pilih perna bagian foto oh iya belum kita ekstrak dulu kita ekstrak dulu ya yang sudah kita download yang sudah kita download sudah ekstrak ini ya hari ini sekarang kita buatkan folder baru folder misalkan ugs4 ya desain empat ini saya masukkan aja ke sini oke seperti ini saya buka lalu saya ekstrak semuanya klik kanan more option ya pilih ekstrak here ekstrak here seperti ini oke maka semuanya akan muncul seperti ini saya group by oke seperti ini ini sudah ada ya temen-temen oke sekarang kita kembali lagi di sini foto pilih upload ya lalu kita pilih tadi yang sudah kita desain lagi ya review nya larga icon nah kita pilih yang ini open jeneng jadi seperti ini ya wih keren ya selanjutnya ini kan kita sudah dapat warna hijau untuk warna hijaunya kita coba ngambil dari sini ya kita klik ini oke kita buat coba-coba klik ini warna lalu pilih ini nah ini kan dapat kode kodenya kalau temen-temen ini ya kodenya 3754 kita copy aja sekarang kita masuk sini masuk google site ya design part pilih tema ya temen-temen pilih tema lalu pilih ini ya pilih warna ini nah ini apa saja di sini oke maka ini akan berubah menjadi warna hijau sesuai yang sudah didesain kita ya dan otomatis semua akan berubah menjadi hijau seperti ini kalau serba otomatis ya oke kita lanjutkan desainnya lalu di sini ini kan masih belum ada fotonya kita klik plus lalu kalian bisa pilih upload atau pilih gambar ya kalau upload ya tinggal pilih upload lalu pilih gambar yang ini ini ya gambar ini tapi karena saya sudah punya gambar yang lain saya pilih gambar aja oke tunggu beberapa saat oke gambar ini oke undang website charakter animasi oke saya punya ini saya masukkan aja yang ini aja ya oke oke ini kita tunggu lalu kebawah ya kebawah disini save date untuk cara ini kan waktu mundur nanti punya kalian harus kalian sesuaikan untuk caranya cek di deskripsi video cara membuat countdown di google site seperti itu ya lalu untuk bagian bawah ini kalian beri juga lagu ya untuk lagunya eh cek aja cara menambahkan lagu ya nanti kalau saya tambahin disini ini waktunya tidak menutupkan ya jadi cek saja di deskripsi video itu ada oke lalu yang sini kita klik ini lalu upload atau pilih gambar ya lalu untuk teksnya kalian sesuaikan sendiri ya saya rasa cukup mudah upload ini ini sama upload ini open lalu disini ya untuk warna bahkan foto pilih upload lalu pilih ini open oke dan jadi seperti ini ini sudah oke ini caranya sudah ya lalu selanjutnya gallery untuk gallery ya kita klik sisipkan setelah itu pilih yang corausal gambar kita pilih yang ini lalu pilih plus ini lalu pilih upload gambar lalu kalian upload tadi yang sudah kita download ini ya open setelah itu klik yang ini setelan atau setting pilih mulai otomatis tampilkan caption kalau kalian ingin memberi caption kalau kalian ingin memberi caption tapi kalau enggak ya enggak misalkan disini tunangan dan lain-lain itu caption ya kalau enggak usah ya enggak usah ini diaktifkan oke klip simsipkan oke seperti ini kalau sudah ini di klik and drag lalu taruh di bagian bawahnya gallery password seperti ini oke jadi besar seperti ini ya lalu ini kalian warna bagan ya pilih pilih aja ya foto lalu upload upload pilih yang tadi ini open oke seperti ini ya wedding gift ya untuk wedding gift barangnya mudah ya yang bagian sini kalian upload ya kalian upload atau pilih gambar yang dimana itu adalah eee logo bank ya disini ini misalkan ini ya misalkan ini open nah disini adanya ini saya pakai yang ini kalau saya undo saja coba pilih tadi ada bank ya saya pilih aja yang ini misalkan open oke misal disini BCA kita ya saya pilih yang ini oke kalau sudah ya disini di ini kata-kata owner google set yang sudah saya sediakan ya nanti linknya ada di video bahannya ini kalian copy yang geser ke bagian bawah ya bagian bawah lalu pilih setelah wedding gift ini wedding gift ya kalian ini kode google site ya sekarang kita coba ini sebelumnya kalian ini kalian rubah dulu ya ini nomor reteningnya kalian rubah dulu satu kalian copy coba ini cara langsung copy semuanya ya kembali ke google site lalu pilih semataan semataan kode lalu langsung paste disini paste lalu berikutnya simpan simpan oke ini ya ini copy nomor rekening kalian bisa menggantinya oke lalu di perkecil seperti ini ya oke kurang lebih seperti ini kalau sudah ini di click and drag lalu geser ke bawah disini ya temen-temen oke jadi nanti ketika ini di klik maka akan ter copy untuk caranya maksudnya kelasnya nanti ya oke selanjutnya selanjutnya oke sekarang kita publikasikan 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 ya kan desain 4 ini silahkan tulis nama kalian ya nama kalian ini setelah itu publikasikan oke lihat kita klik lihat oke dan tampilannya seperti ini oke tampilannya seperti ini ya temen-temen oke yang belum ada lagunya ya lagunya cek di video sudah kasih tahu caranya tinggal kalian masukkan aja ya ini gallery juga sudah oke ya oke gallery e-mapnya juga sudah ada wedding gift sekarang kita klik copy copy sekarang coba kita paksa di sini paste oke sudah berjalan ya sesuai dengan nomor rekening ya kalau ke bawah doa doa juga sudah oke 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 seperti ini oke lalu ini jangan lupa ini di copy dulu ya ini coba di copy oh iya ini ya ini di copy linknya link atas ini kalian copy nanti fungsinya ketika kita membuat cover ya oke ini sudah ada ya link website kita langkah selanjutnya ya setting public sudah ya tadi sudah kita setting membuat cover dana matamu untuk cover dana matamu ini kita perlu masuk ke google drive oke masuk ke google drive kita buat ini baru ya folder baru klik kanan folder baru design 4 ya lalu klik buat oke kita cek dulu isinya oh isinya ini ya pertama berarti buat ini dulu ya oke kita masuk ke sini lalu kita buat google slide dulu klik kanan google slide presentasi kosong buat dan bagikan ya seperti ini presentasi tanpa judul kita rubah dulu namanya menjadi nama kalian ya di sini cover design 4 kalau nama kalian siapa ya sesuaikan saja lalu ini dihapus saja habis 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 lalu untuk ukurannya kita pilih file lalu penataan halaman nah disini pilih yang khusus ya pilih yang khusus nah khusus ini dirubah ke pixel lalu ini ukurannya dibalik berarti 540 540 kali 9 960 seperti ini klik terapkan oke sudah seperti ini sekarang kita masukkan sisipkan lalu pilih upload dari komputer kita pilih tadi ya covernya ini open kalau sudah kita sesuaikan ukurannya seperti ini oke seperti ini ya langkah selanjutnya kita tambahkan nama ya klik kotak teks lalu klik sini ya lalu kurung buka seperti ini nama tamu lalu tutup seperti ini ya ini harus seperti ini temen-temen kalau tidak gitu nanti kalian salah formatnya ya atau namanya malah tidak muncul seperti ini lalu rata tengah lalu ukurannya diperbesar seperti ini jenis fontnya kalau kalian merubah ya silahkan dirubah misalkan di sini lobster ya nama tamu oke seperti ini lalu warnanya kalian bisa pilih warna jodoh atau tersesuai dengan desain undangannya lah ya oke kalau sudah sekarang kita tambahkan tombol ya dengan cara klik yang ini bentuk ya bentuk lalu pilih yang gini ya yang kedua ini bagus sepertinya oke kita pilih yang ini lalu gambar di sini seperti ini klik-klik dua kali tulis buka undangan seperti ini ya kalau sudah klik bebas dulu ini di klik kecilkan sedikit aja taruh di tengah seperti ini lalu bagian atas rata rata tengah warnanya warnanya warna biji jodh jodh lalu teksnya warnanya putih seperti ini oke setelah itu kita kan sudah punya link undangan tadi link undangannya kita copy lalu kita masukkan ke sini dengan cara di klik lalu sisipkan lalu pilih link atau jtrl link lalu kita paste setelah itu terapkan oke jadi ketika nanti di klik maka akan membuka undangan website kita kalau yang nama tamu ini nanti namanya akan berganti menjadi sama nama yang sudah kita undang oke selanjutnya kita kembali lagi ke Google Drive ya kita tambahkan satu folder di kanan folder baru setelah itu undangan undangan desain 4 ya buat namanya berserah lah ya yang penting kalian hafal ini adalah tempat menaruh undangannya ya jadi nanti undangan berupa pdf seperti itu nanti taruh di sini selanjutnya kita buat satu Google spreadsheet klik kanan dokumen spreadsheet pilih spreadsheet kosong buat dan bagikan oke ini sudah saya sudah punya nama nama-namanya seperti ini lalu di sini tulis saja kirim undangan nanti file kirim undangan seperti ini ya selanjutnya yang perlu kalian lakukan ya itu adalah menambah add-on ya caranya klik extensi lalu add-on lalu pilih dapatkan add-on setelah itu akan muncul halaman ini ya google workspace marketplace lalu ketik saja di sini autocrat ya autocrat autocrat warnanya kuning teman-teman ya pilih yang ini autocrat warnanya kuning kalian klik saya itu kalian install ya di sini karena sudah saya install maka di sini tulisannya kalian klik install nanti ikuti langkah selanjutnya langkahnya biasanya login dulu ke gmail lalu izinkan oke seperti itu mudah oke saya rasa teman-teman sudah bisa menginstallnya selanjutnya kalau sudah berhasil kalian klik extensi autocrat lalu pilih launch kalau sudah bikin bawah nanti akan ada tulisan sedang proses seperti ini oke kalau sudah sampai sini pilih new job new job di sini pilih saja undangan design 4 atau nama kalian ya klik next lalu di sini kan belum ada tim pad pilih from drive from drive lalu pilih cover yang baru kita buat tadi di sini cover design pad yang baru saya buat saya pilih ini pilih select oke proses oke di sini sudah terpilih lalu kalau sudah terpilih maka di sini akan muncul nama yang tadi cover design pad atau sesuai dengan nama kalian klik next nah di sini pilih merge tab pilih sheet 1 lalu di sini pastikan pilih nama tamu ya jangan sampai salah kalau sudah klik next di sini tulis saja undangan seperti ini lalu kurung tutup lalu pilih nama tamu lalu buka tutup ya seperti ini ya jangan sampai salah lalu klik google site lalu pilih pdf ya seperti ini lalu klik next next ini choose destination folder ya kalian pilih ya kalau misalkan di sini ada kalian hapus dulu ya dengan cara klik ada icon sama di sini klik pilih di sini choose folder nah lalu di sini pilih undangan design pad seles ya ini ini loh ya ini nanti tempat menaruh undangan kita biar file nya tidak berantakan ya ini ya undangan design pad atau yang kalian buat kalau misalkan tidak punya kalian maksudnya tidak yang kalian tuju klik aja ini tong sampah diganti ya sudah klik next klik next ya klik next ini next ya yes lalu kalau misalkan ada notifikasi klik yes aja ya di sini klik save oke kalau sudah langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah klik ini play ini play job kita klik play job oke kita tunggu ya ini proses merger seperti ini ya oke ini proses pembentukan Doro Will Merger ini yang satu sudah selesai ya dan ini kita tunggu sampai semuanya selesai ya ini sudah dapat kalian lihat ini ada hasilnya ya oke kita tunggu sampai selesai ya sampai 20 oke di sini sudah sampai angka 19 sementara lagi selesai ya 20 oke cleaning up dan akan kalau sudah berakhir seperti ini ini kita close saja berikan sini close oke sekarang kita cek ya daripada teman lihat di sini ada beberapa kolom yang untuk ngecek kalian gunakan yang kolom ini ya misalkan di sini ada Zainab ini ya kita ini kita klik Zainab klik maka akan muncul undangan cover yang sudah kita buat ini kita cek namanya oke bener ya Zainab ya kalau kita cek buka undangan kita klik maka akan membuka undangan yang sudah kita buat atau kita desain seperti ini oke seperti itu ya oke oke sudah ada copy nomor rekening RSV juga sudah sudah oke sip ya oke kita coba mungkin yang lain jangan hanya satu ini rohaya kita buka seperti ini kita klik dulu oke seperti ini namanya juga sudah ada buka undangan oke sudah normal kita sudah fix bener ya oke seperti itu lalu lalu yang dibagikan yang mana yang dibagikan adalah yang ini kolom D ya kolom D jangan yang E nanti tidak bisa yang E jadi kolom D ini kan ada link ya kalian klik yang ini aja salin link kan ini ada tiga kan pilih yang salin link seperti ini lalu kalian paste ya kalian paste nah ini nanti kalau dibuka kalian kirim ya kalian kirim kepada teman kalian ya untuk formatnya ini ada ini ya ini teman pemerintah yang pada bagian bawah ada kata-kata di undangan nanti ini tinggal kalian copy kalian paste di link undangan ini atau kalau tidak gitu kalian sesuaikan saja kata-katanya dulu tinggal nanti copy paste copy paste seperti itu ya oke sudah sebetulnya teman-teman ya jadi tinggal kita share link aja yang pada bagian kolom D ini oke seperti itu ya teman-teman cara membuat undangan menggunakan kanva dan google site ya jadi ini fiturnya sudah lengkap ya teman-teman sudah lengkap mulai dari kirim undangan ya kirim undangan lagu lagunya untuk tutup ngecek di DC video ya karena kalau saya setelah kanan ini panjang countdown warat pengundur juga sudah ada asam nawa tamu tadi juga sudah angpa atau copy game juga sudah oke sudah mantep kan semuanya sudah ada ini cocok sekali bagi teman-teman yang untuk keperluan pribadi tapi kalau teman-teman untuk keperluan bisnis sekalian cek saja cara membuat undangan menggunakan wordpress ya linknya juga ada di DC video atau cek di channel kamu tutorial playlist membuat undangan menggunakan express itu ya teman-teman untuk video kali ini silahkan teman-teman coba jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati